Teman-teman, subscriber setia channel spesial horror yang selalu Mimin bangga-banggakan. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horror dari akun twitter at Horror Psikologis yang berjudul Kampung Gaib. Buat kalian semua yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berharian. Jarum jam di dashboard truk tua milikku menunjukkan bukul 1 dini hari. Matahari sudah lama tenggelam, meninggalkan kegelapan yang menyelimuti jalanan. Hutan jati yang terkenal angker, membentang di kedua sisi jalan. Biasanya, aku selalu menghindari rute ini setelah senja. Namun, malam ini, aku terdesak waktu. Bos memintaku mengirimkan barang ke kota sebelah sebelum subuh. Dan, jalan pintas ini, bisa menghemat waktu tempuh hingga dua jam. Kabut tebal mulai turun, mengurangi jarak pandangku menjadi hanya beberapa meter. Udara malam terasa lembab dan dingin menusuk hingga ke tulang. Bau anjir, menyeruak dari hutan, membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, mesin trukku batuk-batuk dan akhirnya mati total. Aku mengumpat, memukul setir dengan kesal. Sialan, teriaku, frustasi. Aku mencoba menghidupkan mesin lagi, tapi tidak berhasil. Keheningan hutan semakin mencekam. Hanya suara jangkrik dan gemerisik di daunan yang terdengar. Aku merogoh senter di laci dashboard lalu keluar dari terap. Kabut tebal membuatku sulit melihat sekeliling. Aku berjalan, menyusuri jalan, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Setelah berjalan sekitar seratus meter, Aku melihat sebuah jalan setapak kecil yang menghilang ke dalam hutan. Sebuah pelang kayu lapuk bertuliskan, Kampung Hutan, berdiri di samping jalan setapak itu. Aku ragu-ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku memutuskan untuk mengikuti jalan setapak itu berharap menemukan bantuan di kampung yang tersembunyi di dalam hutan. Jalan setapak itu semakin sempit dan berliku-liku. Pepohonan besar menjulang tinggi menutupi langit malam. Cahaya senterku hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Raungan binatang keberisik di daunan dan bisikan-bisikan samar yang membuatku merinding. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Aku melihat cahaya lampu minyak yang bergedip-gedip di kejauhan. Aku mempercepat langkahku berharap menemukan rumah penduduk. Semakin dekat, Aku melihat sebuah kampung kecil yang terdiri dari beberapa rumah panggung kayu. Suasana kampung itu sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Aku memberanikan diri mendekati salah satu rumah. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam, Tapi tidak melihat siapapun. Aku memanggil-manggil, Tapi tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu rumah itu lebih lebar, Lalu masuk ke dalam. Rumah itu sangat sederhana. Hanya ada sebuah dipan kayu meja kecil dan beberapa peralatan dapur. Bau kemenyan yang menyengat menusuk hidungku. Di sudut ruangan, Aku melihat sesosok nenek tua duduk di kursi goyang. Nenek itu mengenakan kebaya hitam dan kain batik lusuh. Rambutnya panjang dan putih menutupi sebagian wajahnya. Permisi, nek. Sapa aku dengan sopan. Nenek itu tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku mengulangi sapaanku, Tapi nenek itu tetap diam. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Saat aku berbalik, Nenek itu tiba-tiba berdiri. Dia berjalan perlahan ke arahku. Aku mundur selangkah tapi nenek itu terus mendekat. Wajahnya yang keribut terlihat semakin jelas. Matanya yang cekung. Menatapku dengan tajam. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tolong, nek. Saya tersesat. Terk saya mogok di tengah hutan. Kataku dengan suara agak kemetar. Nenek itu tidak menjawab. Dia hanya terus mendekat. Aku berbalik dan berlari keluar dari rumah itu. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya ingin menjauh dari kampung itu secepat mungkin. Aku terus berlari hingga kakiku terasa lemas. Aku berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Hutan di sekitarku terlihat semakin gelap dan menyeramkan. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Aku melanjutkan perjalanan. Mengikuti jalan setapak yang semakin tidak jelas. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Aku merasa seperti sedang berputar-putar di tempat yang sama. Kabut tebal semakin pekat. Seolah-olah hendak menelanku hidup-hidup. Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Aku mempercepat langkahku, jantungku berdebar kencang. Tiba-tiba, aku tersandung akar pohon dan terjatuh. Senterku terlempar dan mati. Aku merabar-rabar tanah, berusaha menemukan senterku. Saat aku meraihnya, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan berlendir. Aku menarik tanganku dengan cepat. Jantungku nyaris copot. Aku menyalakan senterku dan mengarahkannya ke bawah. Aku melihat seekor ular besar berwarna hitam melingkar di sampingku. Ular itu mendesis. Matanya yang merah menyala menatapku dengan lapar. Aku bangkit dan mundur perlahan berusaha tidak membuat suara. Ular itu mengikutiku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi ular itu semakin mendekat. Aku berteriak minta tolong, tapi suaraku hilang ditelan kabut. Aku merasa putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, aku melihat sebuah rumah panggung kayu di depanku. Aku berlari ke arah rumah itu dan menggendor pintunya dengan keras. Tolong, tolong buka pintunya! Teriakku. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, matanya merah darah. Dia tersenyum sinis kepadaku. Masuklah, katanya dengan suara serak. Aku ragu-ragu sejenak, tapi ular itu semakin mendekat. Aku tidak punya pilihan lain. Aku masuk ke dalam rumah itu. Wanita itu menutup pintu di belakangku. Rumah itu gelap dan pengap. Bau anjir darah menusuk hidungku. Wanita itu berjalan ke arahku, senyumnya semakin lebar. Aku mundur selangkah. Tapi wanita itu terus mendekat dan aku terpojok di dinding. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku. Kulitnya dingin dan kasar. Aku memejamkan mata. Pasrah dengan nasibku. Aku membuka mata. Aku masih berada di dalam rumah itu. Wanita itu tidak ada di sana. Aku menghilang nafas lega. Aku bangkit dan berjalan ke pintu. Aku mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Aku menggedor pintu dengan keras, tapi tidak ada jawaban. Aku mulai panik. Aku berlari ke jendela dan mencoba membukanya. Jendela itu juga terkunci. Aku menggedor-gedor jendela, tapi tidak ada gunanya. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk. Aku duduk di lantai. Kepalaku terasa berat. Aku merasa sangat lelah. Aku memejamkan mata berharap bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Saat aku membuka mata, aku melihat wanita itu berdiri di depanku. Dia tersenyum sinis pada aku. Selamat datang di rumahku, katanya. Aku bangkit dan mundur selangkah. Wanita itu terus mendekat. Aku terpojok di dinding lagi. Jangan takut, kata wanita itu. Aku tidak akan menyakitimu. Siapa kamu? Tanya aku. Aku adalah penunggu kampung ini. Jawab wanita itu. Aku sudah lama menunggumu. Kenapa kamu menunggu ku? Tanya aku. Karena kamu adalah tumbal yang sempurna. Jawab wanita itu. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku lagi. Aku memejamkan mata pasrah dengan nasibku. Saat aku membuka mata, aku berada di tengah hutan. Aku melihat terku terparkir di pinggir jalan. Aku berlari ke arah terku dan masuk ke dalam. Aku menghidupkan mesin. Dan, ajaib, mesin menyala. Aku lalu melajukan secepat mungkin. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya ingin menjauh dari kampung itu secepat mungkin. Aku terus melaju. Hingga matahari terbit. Aku berhenti di sebuah warung makan untuk sarapan. Aku menceritakan pengalaman mengerikan yang ku alami kepada pemilik warung. Pemilik warung itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Kamu pasti bermimpi, katanya. Aku tidak yakin. Apakah aku bermimpi atau tidak. Yang jelas aku tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Aku bersumpah. Tidak akan pernah lagi mengambil jalan pintas melewati hutan jati. Aku memarkir terat di pinggir jalan. Rasa lelah dan lapar mulai mengerak. Ku ambil sebungkus roti dan botol air dari dalam terk. Lalu duduk di pinggir jalan untuk makan. Pikiranku masih terus berputar mencoba mencerna apa yang telah ku alami. Saat sedang makan seorang pria tua dengan topi jerami menghampiriku. Dia tersenyum ramah dan memperkenalkan dirinya sebagai Pak Selamet penduduk di saat terdekat. Aku menceritakan pengalaman mengerikan yang ku alami semalam kepada Pak Selamet. Pak Selamet mendengarkan dengan seksama dan sesekali mengangguk. Setelah aku selesai bercerita, dia menghela nafas panjang. Kampung hutan memang dikenal angker nak, kata Pak Selamet. Banyak orang yang tersesat dan tidak pernah kembali. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung itu, Pak? Tanya aku penasaran. Konon, kampung itu dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang tidak bisa tenang, jawab Pak Selamet. Mereka mencari tumbal untuk menggantikan mereka di dunia ini. Aku merinding mendengar penjelasan Pak Selamet. Tiba-tiba, aku merasa sangat bersyukur masih hidup. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya, kata aku. Jaga dirimu baik-baik, nak, kata Pak Selamet. Jangan pernah kembali ke hutan itu. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Selamet. Aku melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Berjanji pada diriku sendiri untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua dan tidak pernah lagi mengambil jalan pintas yang berbahaya. Pengalaman mengerikan itu menjadi pelajaran berharga bagiku. Aku belajar untuk lebih menghargai hidup dan selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Hingga saat ini, setiap kali aku melewati jalan yang sepi atau gelap, aku selalu teringat akan malam itu di kampung hutan. Dan aku berdoa, semoga arwah-arwah penasaran di kampung hutan bisa menemukan kedamaian yang mereka cari tanpa harus mencari tumba lagi. Aku memarkir truk di pinggir jalan. Rasa lelah dan lapar mulai menderah. Ku ambil sebungkus rokok dari dashboard dan menyalakan satu batang. Asap mengepul, berbaur dengan kabut pagi yang mulai menipis. Aku memijat pelipisku, berusaha menenangkan diri. Namun, bayangan nenek tua dan wanita bermata merah itu terus menghantuiku. Setelah menghabiskan rokok, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Aku tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Barang-barang di truk harus segera sampai tujuan. Aku menghidupkan mesin, lalu melaju dengan kecepatan sedang. Aku berusaha mengabekan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Beberapa jam kemudian, aku tiba di kota sebelah. Aku mengantarkan barang ke alamat yang dituju, lalu mencari tempat untuk beristirahat. Aku menyewa kamar di sebuah hotel murah, lalu mandi dan tidur. Aku tidur nyenyak seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan segar. Aku sarapan di warung makan dekat hotel, lalu kembali ke gerak. Aku memeriksa muatan, memastikan semuanya aman. Setelah itu, aku mulai perjalanan pulang. Aku sengaja menghindari jalan pintas melewati hutan jati. Aku memilih rute yang lebih jauh, tapi lebih aman. Aku tidak ingin mengalami kejadian mengerikan seperti tadi malam lagi. Saat melintasi jalan tol, aku melihat sebuah mobil patroli polisi berhenti di bawah jalan. Aku menepi dan bertanya kepada polisi apa yang terjadi. Ada kecelakaan tadi malam, kata polisi itu. Sebuah truk menabrak pohon di hutan jati. Sopirnya tewas di tempat. Aku terhenyak. Aku teringat kejadian tadi malam. Mungkinkah supir truk yang tewas itu adalah aku? Mungkinkah aku sebenarnya sudah mati? Aku menggelengkan kepala. Berusaha mengusir pikiran-pikiran aneh itu. Aku kembali ke truk dan melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Yang jelas, aku bersyukur masih hidup. Beberapa hari kemudian, Aku membaca berita di koran tentang kecelakaan truk di hutan jati. Supir truk yang tewas itu bernama Wahyu. Dia berasal dari desa yang sama denganku. Aku tidak pernah bertemu dengannya, tapi aku merasa kasihan padanya. Aku berpikir tentang kejadian mengerikan yang aku alami. Aku tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau kenyataan. Tapi aku yakin ada sesuatu yang jahat di hutan jati. Sesuatu yang mengintai dari kegelapan menunggu mangsanya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat telepon dari polisi mereka menemukan trukku terbengkalai di hutan jati. Truk itu dalam kondisi rusak parah seperti habis menabrak pohon. Polisi mengatakan, tidak ada tanda-tanda supir truk itu. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aku teringat percakapan dengan polisi di jalan tol beberapa hari yang lalu. Mungkinkah, supir truk yang tewas itu sebenarnya adalah aku? Mungkinkah, aku sebenarnya sudah mati dan sekarang hidup hanyalah rohku yang terjebak di dunia ini? Aku menutup telepon. Pikiran kalut. Aku melihat bayanganku dicermin. Wajahku pucat pasi. Mataku cekung. Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Aku berjalan ke jendela dan melihat keluar. Langit mendung. Seolah-olah akan turun hujan. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku hanya bisa pasrah dengan nasibku. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. dan semoga aku bisa kembali ke dunia nyata ke tempat di mana aku seharusnya berada. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Nafasku terengah-engah. Jantungku berdebar kencang. Aku melihat sekeliling mencoba meyakinkan diri bahwa aku berada di kamarku sendiri di rumahku yang aman. Namun rasa takut dan cemas itu tidak hilang begitu saja. Aku masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang bau anjir darah yang membuat mual dan suara-suara aneh yang berbisik-bisik di telingaku. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Aku membuat sesangkir kopi panas berharap bisa menenangkan sarafku. Sambil menyeruput kopi aku merenungkan mimpi yang baru saja aku alami. Mungkinkah itu hanya mimpi buruk biasa atau mungkinkah itu sebuah peringatan. Aku teringat terita-terita mistis tentang hutan jati yang sering ku dengar dari orang-orang tua di desaku. Konon hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang jahat. Aku menggelengkan kepala berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif itu. Aku harus tetap berpikir positif. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan stres karena pekerjaan. Aku harus beristirahat dan menenangkan diri. Setelah menghabiskan kopi aku kembali ke kamar tidur aku mencoba untuk tidur lagi tapi tidak bisa. Bayangan-bayangan mengerikan dari mimpi itu terus menghantuiku. Aku memutuskan untuk bangun dan menonton televisi berharap bisa mengalihkan perhatianku. Namun acara televisi yang ku tonton tidak membuatku tertarik. Aku terus memikirkan mimpi itu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke pintu. Aku mengintip dari lubang ngintip tapi tidak melihat siapapun. Aku membuka pintu perlahan tapi tidak ada orang di sana. Aku merasa semakin tidak nyaman. aku menutup pintu dan menguncinya. Aku kembali ke sofa dan menyalakan televisi lagi. Tapi kali ini aku tidak bisa berkonsentrasi. Aku terus melihat ke arah pintu berharap tidak ada yang datang lagi. Beberapa saat kemudian tok-tok-tok-tok-tok-tok aku mendengar suara ketukan lagi. Kali ini suara ketukan itu lebih keras dan lebih mendesak. aku bangkit dari sofa dan berjalan ke pintu lagi. mengintip dari lubang intip tapi tetap tidak melihat siapapun. Aku ragu-ragu sejenak lalu memutuskan untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka aku melihat sesosok nenek tua berdiri di ambang pintu. Nenek itu mengenakan kebaya hitam dan kain batik lusuh. Rambutnya panjang dan putih menutupi sebagian wajahnya. Aku teringat mimpi yang ku alami. Nenek tua itu adalah nenek yang kulihat di kampung hutan. Aku mundur selangkah tapi nenek itu terus mendekat. Jangan takut kata nenek itu dengan suara serak. Aku datang untuk membantumu. Aku tidak percaya dengan kata-kata nenek itu. Aku tahu nenek itu adalah makhluk halus yang jahat. Aku berbalik dan berlari ke kamar tidur. Aku mengunci pintu kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Aku mendengar suara langkah kaki nenek itu mendekat. Aku menutup mata berharap nenek itu tidak menemukanku. Tiba-tiba aku merasakan sentuhan dingin di kakiku. Aku membuka mata dan melihat nenek itu berdiri di samping tempat tidur. Dia tersenyum sinis kepadaku. Kamu tidak bisa lari dariku kata nenek itu. Kamu adalah milikku sekarang. Nenek itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku. Aku memejamkan mata pasrah dengan nasibku. Aku tersentak bangun. Lagi-lagi hanya mimpi. Tapi kali ini terasa begitu nyata begitu mencekam. Nafasku memburu. Keringat dingin membasahi kening. Aku merabah-rabah saklar lampu dan menyalakannya. Cahaya temaram memenuhi kamar sedikit mengurangi kegelapan yang menyesakkan. Aku duduk di tepi tempat tidur. Berusaha menenangkan diri. jantungku masih berdebar tidak karuan. Mimpi itu seperti sebuah peringatan. Sebuah firasat buruk yang menggelayu di pikiranku. Aku memutuskan untuk tidak tidur lagi. Aku mengambil ponsel dan melihat jam. Masih pukul tiga pagi. Terlalu dini untuk memulai aktivitas tapi aku tidak mungkin bisa memejamkan mata lagi setelah mimpi mengerikan itu. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke cendela. Aku membuka tirai dan menatap langit malam yang gelap. Bulan sapit menggantung diantara bintang-bintang yang berkelap-kelip. Pemandangan itu seharusnya menenangkan tapi entah mengapa malam ini terasa begitu mencekam. Aku teringat kembali kejadian beberapa minggu lalu saat polisi menemukan terku terbengkalai di hutan jati. Aku masih belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah aku benar-benar mati dalam kecelakaan itu atau mungkin kehakku hanya hilang ingatan. Aku menggelengkan kepala berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif itu. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus kembali ke hutan jati dan mencari petunjuk. Dan keesokan harinya aku memutuskan untuk kembali ke hutan jati. Aku membawa beberapa perlengkapan penting seperti senter pisau lipat dan sebotol air minum. Aku juga membawa jimat yang diberikan oleh kakekku sebelum beliau meninggal. Jimat itu konon bisa melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Aku memarkir mobilku di pinggir jalan beberapa kilometer dari tempat terku ditemukan. Aku tidak ingin menarik perhatian siapapun. Aku berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan. Semakin masuk ke dalam hutan suasana semakin gelap dan sunyi. Pepohonan besar menjulang tinggi menutupi sinar matahari. Suara-suara binatang terdengar sayup-sayup. Aku merasa seperti sedang memasuki dunia lain. Setelah berjalan sekitar satu jam aku tiba di tempat terku ditemukan. Terk itu masih ada di sana dalam kondisi rusak parah. Aku mendekati terk dan memeriksanya tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Aku melihat sekeliling mencari petunjuk dan mataku tertuju pada sebuah kain putih yang tersangkut di dahan pohon. Aku mengambil kain itu dan membukanya. Di dalamnya aku menemukan sebuah foto. Foto itu adalah fotoku. Tapi bukan fotoku yang sekarang. Foto itu adalah fotoku saat masih kecil bersama orang tuaku. Aku tidak ingat pernah memiliki foto itu. Aku tertegun. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti sedang berada di tengah teka-teki yang rumit. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus mencari tahu siapa aku sebenarnya. Aku memasukkan foto itu ke dalam saku jaketku lalu melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi aku yakin aku akan menemukan jawabannya. Aku akan menemukan jati diriku yang sebenarnya. Hutan jati semakin gelap seiring matahari yang mulai terbenam. Suara serangga malam bersahutan menciptakan melodi yang menyeramkan. Aku terus berjalan mengikuti instingku yang menuntunku semakin dalam ke jantung hutan. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarku terasa lebih dingin dan bau anjir yang familiar kembali menusuk hidungku. Jantungku berdebar kencang. Virasat buruk kembali muncul. Aku mempercepat langkah berusaha mengabekan perasaan takut yang semakin menguat. Namun langkahku terhenti saat melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah kubuk kecil yang berdiri di tengah hutan. aku mendekati kubuk itu dengan hati-hati pintu kubuk terbuka sedikit memperlihatkan bagian dalamnya yang remang-remang. Aku mengintip ke dalam dan melihat sesosok nenek tua duduk di kursi goyang. Nenek itu sama persis dengan nenek yang kulihat dalam mimpiku. Aku tertegun tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Apakah ini nyata? atau aku hanya halusinasi saja? Nenek itu menoleh ke arahku. Wajahnya yang teribut terlihat menyeramkan di bawah cahaya lampu minyak yang merduk. Dia tersenyum sinis memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam. Akhirnya kamu datang juga katanya dengan suara serak. Aku mundur selangkah tapi nenek itu sudah berdiri dan berjalan ke arahku. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga tapi nenek itu mengejarku dengan kecepatan yang luar biasa. Aku terus berlari. Tidak tahu harus kemana aku hanya ingin menjauh dari nenek itu. Aku terjatuh beberapa kali tapi aku segera bangkit dan terus berlari. Tiba-tiba aku melihat sebuah jurang di depanku. Aku tidak punya waktu untuk berhenti aku melompat ke dalam jurang berharap bisa selamat. Aku jatuh ke dalam kegelapan. Aku merasakan tubuhku terbanting di tanah. Aku kesakitan tapi aku tidak bisa bergerak. Aku merasa seperti sedang sekarat. Saat aku membuka mata aku melihat nenek itu berdiri di depanku. Dia tersenyum sinis lalu menghilang. Aku menutup mata pasrah dengan nasibku. Aku terbangun di rumah sakit. Aku melihat istriku duduk di samping tempat tidurku. Dia menangis terseduh-seduh. Sayang kamu sudah sadar? Katanya sambil melukuh. Aku bertanya apa yang terjadi. Istriku menceritakan bahwa aku ditemukan pingsan di hutan jati oleh seorang warga. Aku dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa hari. Aku terdiam. Tidak bisa berkata-kata. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah aku melompat ke dalam jurang. Aku hanya ingat mimpi buruk yang kualami. Apakah aku benar-benar mati dan hidup kembali? Atau mungkinkah aku hanya bermimpi lagi? Aku tidak tahu jawabannya. Yang jelas aku bersyukur masih hidup. Aku memeluk istriku erat-erat. Aku berjanji tidak akan pernah lagi pergi ke hutan jati. Aku tidak ingin mengalami kejadian mengerikan seperti itu lagi. Beberapa tahun kemudian aku dan istriku pindah ke kota lain. Kami memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang hutan jati. Namun mimpi buruk itu masih sering menghantuiku. Aku tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau kenyataan. Tapi yang jelas aku tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Aku akan selalu ingat bahwa ada sesuatu yang jahat di hutan jati. Sesuatu yang mengintai dari kegelapan menunggu mangsanya. Terima kasih.